Cara mengatasi daun atau obat daun padi kuning ya disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Obat daun kuning kemerahan sahabat ya Atau cara mengobati daun padi merah Atau cara mengatasi daun padi kuning atau menguning Sering kita jumpai tanaman padi kita ya sahabat Yang beberapa helai daunnya dalam setiap rumpun menguning Kemudian dalam beberapa hari kemudian Dia akan mengering sahabatnya Sebaiknya jangan terburu-buru memponis kondisi yang demikian Sebagai serangan hama atau penyakit Baik akibat serangan jamur atau disebut belas Maupun bakteri atau disebut hawar daun Terlebih dahulu kita harus meneliti apa sih penyebabnya Sebab masalah tanaman padi yang sering disebut asam-asaman ini Nyaris sama dengan gejala hawar daun maupun belas Atau disebut dengan jamur maupun bakteri Yang mentargetkan serangannya pada daun Masalahnya atau masalah ini umumnya terjadi pada musim tanam yang kedua Atau disebut dengan MT2 sahabat ya Belum kita lanjut cara mengobati ketika padi daun menguning Entah itu seperti penyakit belas Atau disebutkan dengan bakteri maupun jamur Yang pertama itu sahabat ya Awal tanam Awal tanam itu biasanya terkena dengan serangan asam-asaman Yang perlu kita ketahui apa sih itu asam-asaman Asam-asaman adalah suatu gejala di mana daun padi menguning kemerahan Diawali dari ujung menjalar ke pangkal daun Tak lama kemudian mengering dan pertumbuhan macet Ketika tanaman dicabut akarnya tampak berwarna coklat seperti warna besi berkarat Mudah mengelupas dan sebagian membusuk sahabat Nah jika terlambat ditangani dengan baik Pertumbuhan padi nantinya akan terhenti Dan juga bisa terjadi kematian Atau anakan tidak terbentuk Bisa berujung dengan kegagalan tanam Nah pada kesempatan ini kita akan berbagi pengalaman Bagaimana sih cara mengatasi penyakit daun menguning kemerahan sahabat Biasanya pada umur sekitar 30 hari Tanaman padi kita itu sering terkena dengan asam-asaman sahabat Dan banyak sekali faktornya Apa sih sebenarnya penyebab gejala asam-asaman pada tanaman padi kita Sudah barang tentu Kondisi pH tanah yang di bawah ambang normal Untuk tanaman padi Yaitu 5,5 biasanya sahabat ya Atau sampai dengan 6 Oke sahabat Cara mengatasi daun Atau obat daun padi kuning ya Disini saya sudah siapkan Hau atau lebu kayu bakar ya sahabat Dan disini ada lengkuas bersama kunyit Dan disini satu lagi ada garam gerosok atau garam kasar ya sahabat Dan apa sih fungsi-fungsinya semua ini Pertama untuk kunyit ini sahabat ya Kunyit ini bertujuan untuk mengatasi jamur dan juga bakteri Dan abu atau abu kayu ini untuk mengatasi asam-asam berserta garam ini sahabat Oke sebelum itu yang sahabat perlu ketahui Seperti yang saya bilang dari awal video ya Kita harus mengetahui Apa sih penyebab penyakit daun kuning terhadap padi kita Apakah di masa vegetatif atau masa pertumbuhan sudah daun menguning Kalau sudah menguning sahabat ini obatnya sahabat ya Abu kayu ini sebagai pengganti dolomit ya Atau kapur dolomit pertanian Yang biasa kita pakai disini Tetapi ini lebih bagus sahabat ya Dicampur dengan pupuk yang mengandung zinc atau sulfur sahabat ya Pupuk zilsulfat adalah pupuk yang cocok untuk semua jenis tanaman ya sahabat Dan kita campur dengan abu kayu ini ketika pemupukan pertama untuk mengatasi daun padi kuning ketika masa pertumbuhan Dan pupuk zinc ini ya sahabat Biasanya itu sudah terjual di toko-toko pertanian Sahabat bisa campurkan dengan ini Dan bagus banget untuk mengatasi penyakit daun kuning Dan untuk membantu juga mempercepat pemulihan tanaman padi yang terkena asam-asaman sahabat ya Dan bisa juga sahabat semprotkan Ini ya Abu garam gerosok ini atau garam kasar ini Dengan ukuran pertingkinya itu Satu gelas saja sahabat ya Dan sahabat bisa beli sampai 1-2 kilo dulu Dan campurkan ini Caranya adalah Memasak dari garam ini sahabat ya Dan ambil airnya Itu satu gelas Per gendong semprotan Nah bagi padi yang terkena jamur atau bakteri Kita bisa memakai Kunyit dengan lengkuas ini sahabat ya Dengan campuran dua bahan ini Bisa menghambat patogen Atau jamur bakteri jahat Yang akan merusak tanaman padi kita Semasih vegetatif Ataupun Waktu sudah dewasa Atau Pembentukan bunga dan buah sahabat ya Dari itu pupuk nitrogen itu Harus kita kurangi sahabat ya Ketika ada jamur dan bakteri Sahabat bisa memakai Seperempat kunyit dan seperempat Dari lengkuas ini dicampur Setelah dicampur dan dihaluskan Kita bisa sefry Jamur atau bakteri pada tanaman padi kita Yang akan merusak tanaman padi kita tersebut sahabat ya Sehingga Seprayan ini atau penyemprotan ini Kita lakukan Sekali dua minggu Sampai benar-benar Bakteri atau jamur tersebut itu Mati Ini adalah penghambat dan pencegah sahabat Kedua sebagai imun Rongga-rongga tanaman padi kita Sehingga tidak ter Cepat terkena Hama dan penyakit sahabat ya Video sebelumnya saya sudah bahas ya sahabat Sahabat bisa tonton Kalau nanti di ujung video ini Oke sahabat Itu dia ya Saya sudah jelaskan bahan-bahan ini Dan maafin saya Kalau saya tidak langsung praktikin Sebab emang tanaman padi saya itu Lagi tidak mengalami hal yang disebutkan Barusan sahabat ya Tetapi insya Allah suatu saat Mudah-mudahan padi kita semua Sehat lah gitu ya Dan yang kedua Ingat Buat takaran dari abu kayu ini Dalam takarannya itu Untuk pencampuran Pupuk zinc yang sudah tersedia di toko pertanian ya Sahabat Campurkan saja Dan lalu taburkan pada tanaman padi kita Yang terkena kuning-kuningan Maupun asap masaman Dan untuk pungisida dan Juga bakterisida bisa memakai bahan ini Sudah dijelaskan juga sahabat ya Oke itu saja ya Semoga bermanfaat Dan berjumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton